Larangan mempromosikan judi online tampaknya masih dianggap angin lalu sebagian masyarakat. Buktinya, seorang mahasiswa di Kutai Kartanegara kedapatan mempromosikan situs judi online. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta berinisial F23, itu mempromosikan judi online melalui akun media sosial miliknya. Akibatnya, F kini harus mendekam di balik jeruji besi tahanan Polres Kukar. F ditangkap tim aligator Satres Krim Polres Kukar pada Senin, 15 Juli 2024, sekitar pukul 17 Wita di RT 75 Kelurahan Loaipo. Kapolres Kukar, AKBP Heri Rusyaman melalui kasat reskrim AKP Jody Rahman mengungkapkan, dari dua akun medsos yang diketahui milik pelaku, polisi menemukan bukti pelaku mempromosikan situs judi online. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui telah melakukan promosi judi online dan sudah berlangsung dalam tiga bulan terakhir, ungkap AKP Jody Rahman dalam keterangannya, Sabtu, 20 Juli 2024. Dari tangan pelaku, polisi mencita barang bukti berupa satu unit iPhone 11 Pro Max warna hitam hijau, dua akun media sosial untuk promosi judi online, kapture kegiatan promosi judi online dan uang tunai Rp755.000. Akibat perbuatannya tersebut, F. dijerat pasal 45 ayat, 3. Jopasal 27 ayat, 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tanun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. F. terancam pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.